Nah, jadi akhir Juni lalu, saya terkofirmasi positif COVID-19. Pada hari di mana saya mengambil tes PCR, saya tetap kembali bekerja karena saya tidak akan menyangka gitu kalau saya bisa terpapar. Karena saya juga merasa saya melakukan prokes itu sangat ketat dan selalu taat. Tapi ternyata rencana Tuhan beda dengan apa yang saya pikirkan pada saat itu. Malamnya ketika saya pulang dan menunggu hasil, ternyata kejala yang saya rasakan itu bertambah parah. Mulai dari radang tenggorokan, demam tinggi, menggigil, serta migren yang luar biasa sakit sekali pada saat itu. Saya tidak bisa beristirahat ataupun makan, jadi sangat mengganggu sekali dan sangat kesulitan. Saya tetap berdoa, saya tetap ada keyakinan dalam hati saya, saya mau pulih dan saya minta pertolongan Tuhan Yesus untuk menjaga keluarga saya. Pada saat itu sih, sebagai manusia betul ada banyak pertanyaan dalam menang saya, terlitas ya, kekhawatiran dalam diri saya. Apalagi anak kami baru berusia 10 bulan dan kami tinggal serumah. Jadi, ya rumah kami kecil, jadi tidak bisa untuk ada ruangan khusus untuk misalkan isolasi mandiri dan sebagainya. Jadi, saat yang sama juga kami menginginkan orang tua dari istri saya yang biasa memang kami kunjungi setiap minggu dan kami berusaha untuk merawat mereka sebaik mungkin yang kami bisa gitu. Tapi karena saya positif pada saat itu, jadi kita tidak bisa ke sana gitu, hanya menghubungi mereka melalui video call. Dan pada hari yang ketujuh, setelah saya di tes positif COVID-19, itu ternyata istri saya juga terpapar. Karena kebetulan dia baru vaksin di hari, dua hari sebelum saya kena dia baru vaksin, jadi imun tubuhnya masih belum dalam keadaan yang baik, harus isolasi gitu. Cuman, perasaan itu benar-benar tercampur aduk, penuh rasa takut, menjalani COVID-19 ini, menjalani pemulihan dari COVID-19 ini. Terlebih lagi, kita akan mengeluarkan ke orang yang terkasih, saudara, kolega, ataupun siapapun lah dengan yang kontak dengan kita, sehingga bisa berdampak buruk begitu buat mereka. Namun, dengan semua pemikiran yang ada di tempat kami, kami bersyukur. Pasti, ada rekabuni, ada rekan-rekan dari keluarga besar, Biaisi Makau, yang tidak putus untuk mendoakan, support kami, sangat luar biasa gitu. Sampai, ada yang personal message ke kami juga, mendoakan keadaan, mendoakan sepribadi, itu membuat kami sangat berserkacita gitu, akan semua itu. Dan, pertolongan Tuhan itu tidak terlambat ternyata, melainkan tempat pada waktunya. Ketika kita sangat khusus mencari obat, Tuhan bukakan pintu. Tuhan berikan jawaban di mana semua orang mencari obat yang sama, mencari vitamin yang sama. Di pasaran itu harganya sudah melambung tinggi, mungkin di produsennya pun sudah tidak ada yang produksi, apapun itulah. Tapi, ya, Tuhan menguruhkan tangannya melalui orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, tapi Tuhan sanggup berkarya lewat orang-orang itu untuk menyatakan puasanya. Dan, ketika kita sedang sedih, gelisah, Tuhan sediakan orang-orang tubuh hibur dan menguruhkan kita setiap hari. Ya, pelajaran yang kita bisa ambil dari kejadian ini sih, bahwa kadang tuh kita hidup terlalu fokus sama diri kita sendiri, sama kehidupan sendiri. Kita mau mengatur semua hal itu berdasarkan pengertian kita sendiri gitu. Padahal, ya, Tuhan sudah persiapkan untuk kita rancangan yang terbaik dan itu memang janji Tuhan dan semuanya indah pada waktunya gitu. Dan, ada kalanya kita diizinkan, ada satu momen di mana kita dicobai untuk menguji iman kita, tapi Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Itu sih yang kita rasain kemarin dan, ya, kita mungkin harus lebih fokus lagi, lebih peka lagi dengan suara Tuhan dan pastinya lawan intimidasi iblis. Dan, ya, ke depannya pasti soal mengingatkan kita supaya kita lebih percaya lagi sama Tuhan, bahwa Tuhan itu hadir, turut kecampur dalam kehidupan kita, jawab doa-doa kita. Karena, sampai hari ini, baby kita, juga ART kita yang ada di rumah, dari awal negatif dan sampai pada akhirnya tetap negatif. Itu suatu muzizat yang kita nggak bisa pikir sebagai manusia, bahwa itu terjadi gitu loh, karena Tuhan jawab doa-doa kita gitu. Semoga sih sharing kali ini dapat membuat kita semua semakin lebih kuat, lebih semangat lagi dalam mengikuti Tuhan. Dan, buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang, baik yang sedang mengalami COVID, ataupun yang sedang memiliki masalah lain, selalu percaya bahwa Tuhan selalu mempersiapkan kita, selalu punya rencana yang indah buat kita, dan juga pastinya yang pertama cari komunitas yang selalu membangun iman kita, gitu. Dan bersyukur punya keluarga besar Big Mac, yang hari ini lagi anniversary, membuat kita juga terus berpengharapan, dan juga selalu mendoakan kita tanpa pernah kita minta, mereka udah selalu lebih dulu buat kita doain ya, gitu. Itu sangat-sangat membangun iman kita dan mengajarkan kita untuk terus bertumbuh, gitu. Oke, mungkin saat ini sekian dulu dari kami. Semoga sharing ini bisa men-inspire kita semua. Dan akhir rata kami mengucapkan sekali lagi, selamat anniversary buat BIC Macau, Tuhan memberkati. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!